Assalamualaikum Pak Ahmad Khosinuddin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah ini lagi bersantai ini ya semoga ini santainya membawa keberkahan bagi kita semuanya dan tentunya pencerahan sore hari ini juga kita ingin dengarkan langsung ya dari Pak Ahmad Khosinuddin yang juga ikut menjadi apa ya, kepedulian ya, terkait dengan wafatnya namaskah dari FBI nah, kalau Pak Ahmad Khosinuddin sendiri mengamati ya peristiwa ini yang coba untuk juga tidak diungkap kembali ya bahkan tim TP3 juga sudah mengeluarkan buku putih disitu juga mengungkapkan banyak kejanggalan dan juga keterlibatan dari lembaga negara khususnya yang seharusnya itu melindungi ya, hak asasi manusia warga negara itu juga terlibat menyalankan beberapa hal nah, dari sini kalau Pak Ahmad Khosinuddin sendiri melihat nah, terkait dengan peristiwa ini sengajakah ini mau dikaburkan atau seperti apa ya dalam kacamata hukum ya ke depannya mengingat kita ini kan sekarang disuguhi dengan persidangan Habib Rizik lah dan sebagainya sehingga seolah-olah ini ada hal yang disebelihkan bahkan tim TP3 juga mengakinakan ya bertemu dengan pimpinan lembaga negara ini monggo bagaimana pengambatan dari Pak Ahmad Khosinuddin ya, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya tidak tarik ke belakang saya akan memulai dari rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang pada saat itu sil sepulan dari penyelidikan dilakukan oleh Komnasan itu kan mengecewakan publik mengecewakan umat Islam sebab di dalam kesimpulan akhir yang dikeluarkan Komnasan ternyata tidak terjadi pelanggaran HAM berat akhirnya penembakan terhadap 16 karubi itu dianggap kejahatan kejahatan HAM biasa sehingga tidak bisa dipindah lanjuti dengan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM jadi memang ada dua rezim undang-undang tentang hak asasi manusia yang pertama undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang kedua undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM nah di dalam undang-undang yang pertama 39 1999 itu memang belum ada rincian tentang kejahatan HAM berat itu seperti apa sangsinya seperti apa yang ada hanya definisi-definisi batasan-batasan klasifikasi kewajiban hak HAM itu apa sih dan siapa yang punya kemenang untuk melakukan kelidikan apa batasan-batasan kewajiban dan hak asasi manusia dan seterusnya begitu belum belum sampai kepada pelanggaran jenis apakah yang mungkin bisa ditentu dengan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan genusida misalkan namun kemudian setelah keluar undang-undang nomor 26 tahun 2000 itu memang di ketentuan pasal 1 angka 2 itu ditegaskan ada istilah baru yang disebut dengan nomoneklatur hak asasi manusia pelanggaran HAM berat saya disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dimaksud memang disitu kita belum bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan undang-undang yang dimaksud tadi dalam hal ini pelanggaran orang berat kemudian dijelaskan di ketentuan pasal 7 itu bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu meliputi dua hal yang pertama kejahatan genusida yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan dan di dalam ketentuan pasal 8 itu dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan genusida genusida atau kejahatan genusida sebagai bagian dari pelanggaran HAMRAT jadi pelanggaran HAMRAT itu ada dua pertama kejahatan genusida yang kedua kejahatan manusia disana disebutkan kejahatan genusida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ras kelompok etnis kelompok agama dengan cara A. membunuh anggota kelompok B. mengakibatkan penyedakan fisik atau mental yang berat terhadap anggota anggota kelompok C. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan menyebabkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya B. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau B. memindahkan serapak seanak-anak dan istri dari kelompok itu ke kelompok yang lain nah peristiwa pembunuhan terhadap enam laskar anggota IP itu menurut banyak pengamat dan saya juga menyimpulkan hal yang mungkin termasuk terkategori kejahatan pelanggaran hamperat baik dia kejahatan genusida atau kejahatan kemanusiaan kenapa dalam konteks genusida itu kan targetnya adalah membunuh anggota kelompok dan SPI adalah bagian dari kelompok agama atau ormas islam yang itu juga dirujuk dalam ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 26 tahun 2000 dan memang kemudian membunuh anggota kelompok itu berapa batasannya sehingga bisa dianggap sebagai kejahatan hamperat kemudian di dalam doktrin di dalam praktiknya memang dikatakan bahwa minimumnya itu adalah paling tidak ada enam orang lima orang dan kemudian apa yang terjadi pada anggota itu kan enam orang dia memenuhi batas minimum kematian anggota kelompok kalau yang mati cuma satu itu belum masuk kejahatan ham berat tapi kalau di atas lima itu minimum lima itu dianggap kejahatan ham yang sepatnya berat dan kemudian kita baru tahu kemudian kenapa kok diseplit oleh Komnasem jadi yang masuk kategori pelanggaran ham hanya empat orang sehingga empat orang itu tidak memenuhi kejahatan ham berat yang kemudian sisanya dua orang adalah tidak terkategori sebagai korban tapi dianggap pelaku kejahatan sehingga yang dianggap sebagai korban ham oleh Komnasem hanya empat orang dan karena jumlahnya empat orang itu tidak masuk ke dalam pelanggaran ham nah itu yang membuat kita kecewakan sebenarnya itu kenapa sih kita minta itu diproses dengan undang-undang nomor 26 tahun 2000 dengan nomenklatur pelanggaran ham berat karena ancaman pidana karena di dalam ancaman pidana undang-undang pelanggaran ham berat itu bisa sampai pidana mati misalnya di ketentuan pasal 37 itu kalau memiliki ketentuan pasal 9 termasuk tadi kejahatan genusida itu ancaman pidadanya sampai 25 tahun ada minimnya 10 tahun hingga seumur hidup bahkan juga pidana mati nah disana dikatakan setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di pasal 9 yang ini tentang kejahatan genusida dan juga tadi kejahatan pelanggaran kemanusiaan itu bisa dipidani dengan pidana mati atau pidana penjara sumur hidup atau pidana 25 tahun atau minimum 10 tahun nah jadi ada kepastian hukum bagi masyarakat atau korban pelanggaran ham berat berbeda dengan kalau itu dianggap pelanggaran ham biasa ya kemudian nanti diproses dengan pidana biasa dengan pasal 338 kewakil dan kemembunuhan itu ancaman maksimumnya hanya 15 tahun dan kalaupun dipufonis 1 tahun gak ada masalah 2 tahun gak ada masalah ini berlaku seperti kasus penyiraman terhadap novel bang hukum itu kan akhirnya cuman percobaannya percobaan penganiannya itu disangsi hanya 2 tahun nah itu yang kemudian masyarakat tidak mau kalau itu dianggap sebagai pelanggaran ham biasa karena kalau disebutkan hanya pelanggaran ham biasa itu banci di rekomendasi kesimpulan rekomendasi komnasan itu banci meskipun banci sebenarnya kalau ditindaklanjuti juga oke sebab sampai hari ini kita tidak tahu kelanjutan daripada kepolisian yang katanya akan mendaklanjuti hasil rekomendasi komnasan diantaranya adalah melakukan proses pidana terhadap pelaku sampai hari ini katanya ada 2 anggota polisi dikatakan sebagai pelaku ya sampai hari ini kita gak tahu batang hidungnya seperti apa prosesnya katanya tersangka tapi sampai hari ini juga tidak ditahan dan kita juga tidak tahu dia itu ditersangkakan dengan pasal apa pasal 338 atau pasal apa dan sampai hari ini kita juga tidak tahu batang hidung orang yang dianggap sebagai bukan dianggap diklasifikasi dengan pembunuh daripada 16 MP itu seperti apa nah ini tidak menjamin kepastian hukum nah hari ini muncul buku putih di dalam buku putih itu muncul sekian data dan fakta yang pada pokoknya mendelegitimasi hasil temuan-tuan nasa karena menurut buku putih tadi saya baca di media menurut Abdullah Hei Hamahua setelah buku ketua umum di dalam buku putih itu ditemukan berbagai data dan fakta yang mengkonfirmasi bahwa peristiwa pembunuhan antara 16 MP itu bukan pelanggaran ham biasa tapi pelanggaran ham berat yang harus ditindak berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 dan disana kalau kita nanti kalau penyidik terapkan pas ketentuan pasal 37 36 38 itu ancaman pidannya bisa pidana mati bisa 25 seumur hidup 25 tahun atau minimum 10 tahun ada minimumnya kalau dipakai dengan undang-undang ham itu paling tidak jaksai apa sih si pelaku itu paling tidak dia akan kena minimum 10 tahun karena sudah ada batasan limitasi beda kalau dituntut dengan perkara pidana biasa maksimum 15 tahun tapi tidak ada ketentuan batas minimum jadi bisa saja di ponis cuma setahun hanya sekedar yang penting ada orangnya ada ponisnya selesai udah bagaimana kasus novel Baswedan makanya sejak awal kasus-kistur kasus ini saya sudah menduga ini kasus akan di novel Baswedan kan apa itu di novel Baswedan intinya ditemukan pelakunya dianggap sebagai pelakunya diadili di ponis terserah ringan atau enggak yang penting perkara selesai tapi ternyata pada kasus 16 KSKRF ini juga kepolisian atau pemerintah tidak berani men novel Baswedan kan kenapa kalau sampai terjadi persidangan terhadap dua orang anggota polisi yang dianggap pelakunya tadi itu juga akan menjadi real publik pasti banyak orang akan datang dan banyak orang yang akan mempertanyakan oh ini tuh orangnya masa sih masa sih dan kuat dugaan banyak aktor lain yang selain daripada dua orang yang dianggap sebagai tersangkat tadi sebenarnya terlibat dan bisa terseret kalau psikologi daripada dua orangnya tidak kuat untuk menahan bahwa hanya dirinya sajalah yang dianggap sebagai pelaku karena ini kan kerja-kerja yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif itu temuan daripada data-data yang ada di buku putih diantara yang disampaikan pada media jadi ini sebenarnya adalah hal yang sebenarnya diyakini publik dan kemudian ditemukan data faktanya melalui buku putih walaupun lembaga resmi negara Komnas HAM hanya menyatakan ini pelanggaran hal biasa yang sampai hari ini rekomendasi Komnas HAM itu banci saya berulang kali katakan kalau komendasinya seperti itu banci itu justru menyelamatkan karena apa diantara penyelamatan itu juga ada perintah untuk menindak apa yang keliru dari anggota EPI makanya ada narasi itu ditersangkakan walaupun akhirnya SD SP3 karena tersangkanya sudah meninggal dunia begitu nah ini yang saya lihat adalah proses yang saya yakin gak akan bisa dibuka kecuali ganti rezing kalau rezingnya masih ini saya kira ini akan dipeti esan begitu saya aneh